Enggak, enggak. Dulu gak ada. Pacar juga gak ada yang pernah bonceng saya. Oh, pake mobil ya. Ini gue mau deh alas soalnya. Maksud lo. Iya, kan saya... Pegang namanya. Saya ngasih tau. Oke. Jadi... Jadi... Ini sebenernya... Guys... Hari ini hari yang melelahkan. Lumayan nih. Ini masih Januari. Tapi kadang udah panas banget harinya. Jadi... Hari ini kerja juga lumayan banyak. Kerjaan di kantor. Ini baru selesai, baru balik. Lagi nungguin Dona. Nah, hari ini gue janjian sama Dona. Kita mau... Hei, Ding Dong. Kui. Halo, halo, halo. Nasi aja kangen mereka. Kita hari ini mau coba untuk belajar. Atau gue ngajarin Dona untuk... Naik motor. Dia naik sepeda bisa sebenernya. Harusnya sih gampang naik motor. Nggak susah. Cuma itu. Mungkin karena belum pernah. Dulu sekali-sekalinya gue ajarin naik motor itu di... Harchu. Waktu kita road trip di India. Bagian utara ke kaki Gunung Himalaya. Baby. Itu. Dah, udah pulang dia. Cepet banget. Gimana? Beres? Fotoshoot-nya. Udah. Oke. Oke. Baru ngobrol sama temen-temen kita vlog. Hai. Jadi. Hah? Naik motor. Ngabain Vespanya. Langsung ditagi. Eh, iyalah. Saya nafas dulu, Bu. Oh, iya, iya. Kayak bapak lelah banget kayaknya. Capek, Bu. Kerja, Bu. Banyak kerjaan di kantor, Bu. Iya, Bu. Sebenarnya banyak kerjaan itu harus disyukuri. Kita di masa pandemi masih punya kerjaan. Disyukuri. Iya, kan? Iya. Cuma, ini jet lag belum kelar-kelar. Hahaha. Kasian dia. Soalnya biasanya kan nyampe rumah langsung aktivitas. Kemarin kan kita sebenarnya karantina tuh justru bikin jet lag-nya jadi lama ya. Nah, itu dia tuh. Jadi kita tuh biasanya kalau langsung aktivitas tuh langsung. On lagi gitu. Energinya tuh sepanjang hari kepake buat kerja. Terus malam yaudah low gitu kan. Low terus kita tidur, istirahat gitu. Cuma begitu karantina tuh kita seharian gak ngapa-ngapain. Kita cuma di kamar doang. Ya, kalaupun kerja paling. Online. Sementar-sementar doang online gitu ya. Jadi secara fisik olahraga-olahraga gitu. Tapi gak bergerak, gak dinamis gitu kan. Gak kena matahari juga. Gak kena matahari. Jadi tidurnya subuh lagi, subuh lagi. Ini kasihan loh dia tidur semisah setengah lima. Jam lima baru bisa tidur. Sementara jam sepuluh kadang udah harus bangun lagi gitu kan. Tapi masih jadi dong ajarin aku. Semangat nih. Ini keburu gelap nih udah jam lima. Yaudah yuk. Yuk. Yuk, ayo kita nyobain motor. Bu, helmnya di bawah. Mana helmnya? Oh iya bener. Badi, kita nyobain. Kui, mau ikut? Ini enak saya bikin kue kagak kelar-kelar loh. Gosong gak? Kamu kalau naik motor, pernah? Naik motor maksudnya? Bawa motor sendiri. Oh, gak pernah. Sama sekali? Enggak. Sama sekali gak pernah bawa motor sendiri. Takut, karena kan dulu kakawina pernah jatuh. Jadi aku gak pernah berani mau coba, mau apa tuh gak mau gitu. Kalau di bonceng naik motor? Yaudah lah kan sama kamu. Dulu juga saya takut di bonceng naik motor. Selain sama aku? Enggak pernah. Gak pernah. Pernanya naik ojek pernah dulu. Naik ojek. Naik ojek sama posi. Yaudah pertama kali mungkin di bonceng sama posi kayaknya aku. Sama posi? Terpaksa. Iya waktu itu dia trans tuju. Terus ada event apa dulu kamu itu. Di kuningan apa tuh? Di bonceng pakai motornya posi waktu itu? Iya. Grand Astra ya Grand? Iya gak tau lah apa itu motornya saya pak. Tapi takut karena gak tau buat aku ngeri aja gitu naik motor. Jadi gak pernah? Gak pernah. Gak pernah di bonceng? Gak, gak. Dulu gak ada pacar juga gak ada yang pernah bonceng saya. Oh pakai mobil ya? Ibu mau diangsoalnya. Maksud lo. Oke. Oke ya. Kartunya saya yang nyetir. Iya saya keluarin dulu dari komplek bu. Oh gitu. Terus saya di bonceng dulu ini. Ibu kalau mau jalan juga gak apa. Tegak bener bapak. Gak usah pakai helm dulu ya. Iya deh. Helmnya gak ada yang Dior. Dior. Oke guys. Bonceng dulu tetepnya bonceng. Ini sebenarnya kalau Vespa Matic itu gampang. Tinggal gas rem-gas rem doang. Nah itu kalau bedanya sama sepeda apa? Bedanya sama sepeda. Kalau sepeda digenjot bu. Iya tau. Maksudnya selain digenjot. Berarti kan balancingnya apanya semua sama dong. Sama balancingnya. Remnya juga sama. Kanan rem depan. Kiri rem belakang. Terus saya kalau naik sepeda nge-rem gak ya? Terus. Terakhir naik sepeda kapan? Tiga bulan lalu. Ini gas. Oke. Nah yang perlu dikontrol biasanya gas. Ini gas. Ini rem apa? Ini rem depan. Oke. Kanan rem depan. Kiri rem belakang. Kiri rem belakang. Kapan mesti rem depan? Kapan mesti rem belakang? Tergantung bu. Tiap rider pasti kalau aspal ya. Tiap rider itu pasti punya kebiasaan masing-masing. Ada yang suka rem depan. Ada yang suka rem belakang. Oh gitu. Kalau offroad. Depan belakang. Eh. 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 Apa sih? Kalau offroad. Eh. Itu 80% itu sebenarnya rem depan. Rem belakang itu cuma. Oh ya kan aku gak offroad. Nah. Ya udah. Kalau offroad kan rem itu belakangnya di kaki. Tapi saya merinding. Tulet merinding. Takut gak ya? Jadi cobain dulu lah. Oh. Pokoknya gini kuncinya bu. Kalau balance kan udah bisa. Ya kan? Cuma kalau sepeda kan ringan ya. Kalau motor lebih berat kali. Ya sama aja kalau udah jalan. Oh gitu. Ya. Cuma yang perlu diantisipasi. Kadang yang orang baru belajar suka lupa. Ingat ngegas. Lupa ngelepas gas. Jadi ketika panik malah tambah digas. Gitu. Jadi kalau misalnya udah agak gimana. Langsung. Lepas gas. Lepas gas. Rem. Remnya juga jangan langsung pelan-pelan aja. Yaudah nah ayo cobain dulu. Be gentle. Be gentle. Udah siap. Ya alam dulu disini. Aduh. Be gentle. Men. Biar masuk. Bisa sakit ini kuping saya ya pak. Antingnya nusuk. Makasih ya. Beli lagi. Apa-apa aku beli. Aduh. Be gentle. Sampai. Baby mah. Kayaknya ganggu deh pake helm. Safety. Nyetirnya kan. Kalau saya kan biasa bisa loncat. Ibu. Sombong banget. Sombong amat. Aduh. Sini ya. Belajar dulu. Nyampe nggak. Jangan digas. Nggak. Kan mau megang. Itu saya megang apa. Matiin dulu deh dari starter. Itu kadang suka. Suka. Apa namanya. Reflect bu. Nggak. 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 Ini rem harus selalu dipencet. Mana tuh remnya. Oh iya bener. Nyalain. Gimana cara nyalainnya. Nyalainnya gimana tuh. Ini kan ada engine. Iya ya bener. Sudah tau aku. Mesti ngegas nggak? Nggak. Jangan digas. Nggak tuh nggak nyala. Oh my god. Dikerjain ya gue. Yang bener dong. Nyalainnya gimana. Coba. Gimana sih? Udah on belum? Udah. Nih sekarang saya nyalain. Oh nggak nggak. Nggak tau. Apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nih. Oh masih pengen. Oh remnya dipencet. Iya. Nggak ngomong dong. Mulai lagi. Nggak rusak kan? Nggak lah. Oke. Oh bisa. Nyampe bu. Ibu nyampe nggak? Nyampe. Emang bisa dipendekin lagi? Nggak. Aduh gue, gue takut. Beneran deh. Udah nih. Gimana nih? Ya guys pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Dirasain. Pakai rasa. Rasain loh. Rasain. Bentar. Oh iya bener. Saya takut. Bisa. Waktu itu aja bisa di Sarchu. Itu pakai kopling loh bu. Ya Allah. Tolong. Pelan-pelan ya. Ngeram dulu kali ya. Nggak usah ngeram. Nggak usah ngeram. Aku motonnya mahal ini. Bisa ganti moton nggak nyobain nih. Aduh. Ya Allah mau nangis. Aduh. Gimana sih? Tidak pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Jangan kaget. Jangan kaget. Nggak kaget. Itu aku juga udah pelan-pelan. Pelan-pelan aja dirasain. Ditarik terus. Usah takut. Oke. One, two, three. Nggak berani ah. Yaudah deh. Ngerah, ngerah. Takut. Kok ngerah? Motonnya mahal. Katanya Musan Morian. Nggak motonnya mahal. Mau pakai itu dulu. Ini pakai yang itu dulu. Ini udah enak. Takut. Ini aku bantu, aku bantu. Iya gitu dong. Ya pegang tapi. Yaudah. Ini pegang. Aku takut. Pelan-pelan. Iya. Aduh. Terus. Ini kan ini ada kakinya bapak. Iya saya bantuin terus. Jalan. Iya udah. Ini ngebut banget. Iya dikurangin gasnya. Udah. Kalau ngebut, gasnya lepas dulu. Sebelum nge-rem, gas lepas dulu. Yaudah. Oke. Udah jalan. Nggak lepas. Waaah. Pokoknya ingat kalau udah mulai panik atau apa, gasnya yang dilepas. Bukan nge-rem. Karena remnya kalau digas terus, motornya nanti bisa selip. Bisa? Bisa. Pelan-pelan aja. Oke. Satu. Dua. Tiga. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Yaudah. Ya dirasain. Nah gitu. Rasain. Hehehe. Oke. Mantap guys. Sudah mulai bisa nih. Bisa. Pelan-pelan. Nah gitu. Rasain ininya. Apa? Masal memorinya dilatih. Yaudah. Ini nggak usah belok. Belok. Bisa. Tuh, tuh, tuh. Aku takut. Belok ya? Ya puter. Bagaimana beloknya? Udah diikutin aja. Tuh kadang nggak usah ngegas. Nah bisa tuh. Wuh. 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 Yeay. Lumayan lah. Top dulu. Eh. Not bad. First lap. Aduh. Dek-dekan. Gue keringetan. Katra. Apa rasanya? Astaga. Nggak tahu. Saya takut. Nagih? Apa rasanya? Nagih. Nagih kan? Nggak, masalahnya saya takut. Jempolnya di bawah. Di genggam. Jangan ke atas. Jadi gimana nih? Nah ini kalau nge-rem lebih enak. Ini posisi megang. Matiin dulu deh. Nih. Posisi megang rem. Jangan jari di luar yang gini. Karena jadinya pasti ribet. Kita lebih terbiasa kan pakai telunjuk sama jari tengah. Saya nggak pernah biasa nge-rem. Gini ibu. Oh gitu. Iya. Ini juga. Jadi yang menggenggam ini. Sebenarnya setang itu nggak perlu dikencang gitu. Dia yang penting kan cuma. Kan masih baru. Iya kan. Tegang namanya. Saya ngasih tahu. Oke. Jadi. Ampun dah. Ini sebenarnya cuma dipegang aja. Karena pada akhirnya kan kita cuma kontrol kanan, kiri atau lurus gitu kan. Jadi nggak perlu kencang gitu nanti. Nanti justru capek. Dan kalau ada apa-apa ngelepasnya susah. Sip. Coba lagi. Coba lagi. Nyalain lagi. Oke. Saya takut. Ini nggak usah digitu dulu. Pokoknya yang kiri yang nge-rem. Kanan fokus gas dulu. Nggak usah nge-rem. Sana apa sana? Sana aja lagi. Oke. Berasa kan? Kalau kamu lepas gas kan mesinnya langsung nahan. Sebenarnya ada proses kayak engine brake gitu. Jadi nggak selalu perlu nge-rem. Iya bener. Iya. Nah biasanya kalau orang panik. Dia malah gasnya ditarik lagi sambil nge-rem. Jadi malah ngebanting dia. Iya. Ayo terus sampai ujung tadi. Ada mobil ya. Berhenti dulu. Ada mobil dia panik. Berhenti dulu. Udah bisa guys. Udah ngebut. Ya kalau gitu jalan-jalan bisa. Tinggal dilancarin. Udah. Lagi? Oh lagi. Lagi. Iya. Ayo. Semangat. Semangat. Satu putaran lagi. Oke. Wih. Nariknya udah mantep. Wuhuu. Bisa. Tadah. 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 Ya lumayan lah gampang lah. Gaya dia gampang. Tadi takut. Ini karena sepi. Coba kalau ada mobil. Kalau jalan raya panik. Wuhuu. Gak usah ada mobil. Di klakson aja ya. Atau ada suara mesin dari belakang. Membel. Mesti deg-degan. Bapak kayak kecil badannya ya Pak. Iya. Saya gak pernah bonceng dari belakang meluk gini Bu. Ini baru pertama kali loh Bu. Bagus. Baru sama saya doang ya kan. Iya bagus. Halo Makasen. Yeay. Gimana rasanya? Rasanya seru. Seru ya? Maring motor seru kan? Seru. Cuma agak ngeri aja. Karena pertama kali nyobainnya langsung pakai motor ini. Iya. Ntar dilancarin lagi sebelum San Morian. Kalau sendiri berani gak? Berani? Berani? Berani. Benar. Bapak sendiri? Iya. Oke ayo. Oke. Pelan-pelan ya. Jangan digituin. Bisa dia guys. Bisa juga ternyata saya sendiri. Cuma masih meraba-raba. Karena kan baru ya. Kalau dulu belajar mobil dari manual dulu. Baru ke metik. Sekarang belajar motor dari metik dulu. Cuma yang bikin serem kan karena motornya mehong ya. Saya takut kalau ada apa-apa. Tapi mudah-mudahan gak ada apa-apa. Pelan-pelan aja. Ini gasnya masih ndut, ndut, ndut gitu. Zaman sekarang kalau gini San Morian. Tapi jangan yang ke tempat rame-rame ya. Aku takut. Ini kan kosong jadi berani. Ini bisa lah. Ada bisa. Ternyata gak sesusah yang dipikirin. Lulus. Lulus. Bersi bikin sim dong. Iya dong. Sim apa Pak? B. Sim C. B matrek ya. Sim B matrek. Bisa Pak. Bisa ya. Bisa kalau di tempat yang sepi-sepi gini. Saya paling keliling komplek aja. Iya. Paling kayak Debris gitu ya. San Mori. San Mori. Debris itu jalannya gede loh Bu. Jadi bisa bodo motor. Tapi jangan bawa ini saya takut. Takut Pak. Pahalan motor daripada orangnya ya kan. Oke. Ya. Dah. Tugas saya selesai ya Bu. Ngajarin ibu naik motor. Mungkin Bapak tugasnya beliin saya motor satu lagi yang agak murahan gitu. Yang agak murahan. Ini buat apa? Ya ini nanti dipakainya kalau sama Bapak aja. Saya beliin satu lagi yang warnanya hijau. Keluar asin kayak baju Bapak gitu. Jadi saya berani deh kalau itu saya keluar-keluar. Saya berani kalau ini saya takut. Ya udah gak usah kalau gitu. Biar gak usah keluar-keluar. Iya pinjem itu motornya. Motornya Mas Ken. Deposi punya Vespa. Oh masih punya? Vespa klasik gitu ya. Masa? Iya yang masih pakai gigi di sini. Wow. Pakai kopling. Ini mana nih sekarang? Bapak mau saya antar kemana? Ulang. Jangan lupa kasih bintang. Mau tidur. Hah? Selesai tugasnya ya. Iya. Oke. Oke guys. Thank you guys. Kita tunggu Dona bawa motor di jalan raya. San Morian. San Morian. Tapi mesti punya sim dulu. Bikin sim besok. Ya udah besok bikin sim ya. Kali gak lulus tesnya. Jangan jahat. Tes sim motor susah loh bu. Oh gitu ya. Muter-muter gitu. Oh gitu. Saya aja mungkin kalau dites lagi gak lulus. Yaudah nih pulang nih. Pulang. Lepas saya antar pulang. Saya jalan-jalan gitu ya. Boleh. Oke. Thank you. Bye guys. Motornya kemana? Ya di mana aja. Ibu maunya di mana. Ibu maunya di mana. Ibu maunya di mana. Gueee. Didi want to know me anything that you just needed now. Ibu maunya di mana. Oh laич puppy. Uh dau占 kilit na you. Ibu maunya di mana. Ibu maunya di mana. Ibu maunya di mana.